Hai syetan yang sesungguh itu adalah diri kita dalam hati kita itu jadi ada juga yang dari luar dari dari jin nih kamu seperti ini seperti ini seperti itu jadi waksud itu bisa datangnya dari hati kita belum tentu yang benar aja ataupun yang putih aja ataupun malaikat yang menggunakan jadi kita ini konteksnya kan kita lahirnya ke waksudnya jadi waksud itu ada yang mengarahkan seperti ini kita tergantung niatannya itu loh niatannya itu mau ke arah kanan atau ke arah kiri kalau misalkan kita tanya ke arah kiri akan memberikan ada yang memberikan tahu yaitu jin tersebut nih kamu harus seperti ini nanti seperti ini ya contoh misalkan ya kita itu apa namanya kita ingin kaya gitu loh nah akhirnya mungkin itu kekidur lah entah kemana lah kemana ya nah ini konteksnya itu saya ingin kaya saya ingin kaya dan saya ingin kaya nah misalkan di sini kata orang yang mau nyupang lah ya Nah itu dia juga akan mendapatkan wangsit jadi namanya wangsit itu itu bisa kebaikan atau keburukan ya tinggal tergantung niatnya kita wangsit untuk kita menjadi buruk ya pasti akan diarahkannya seperti itu misalkan nanti di sini berendam di sini nanti kamu akan mendapatkan sesuatu nanti saya arahkan nah itu wangsit itu maksud saya gini mas antara pemberi wangsit atau pemberi wahi itu itu konteks utamanya itu yang yang bersih aja nggak bisa jin bisa apa gitu sebenarnya wangsit itu batangnya itu dari jin atau bangsa setan yang ingin menggoda manusia dengan berupa bentuk baik ataupun gimana ya tergantung misalkan baiknya itu konteksnya untuk keburukan atau benar-benar untuk kebaikan jadi yang tadi saya ngomong dia pengennya kaya ya sudah ya dia seolah menjadi seorang yang baik dan mengarahkan ini nanti kamu kesini nah sedangkan yang baik itu bisa jadi konteksnya dari misalkan kita solat tahajud kita bersikir bersolawat di malam hari itu nanti akan mungkin ya itu ada namanya penunjuk arah atau penunjuk jalan itu mungkin lewat pikiran atau hati nah tapi yang lebih bagus itu lewatnya itu hati tiba-tiba mengecualikan kalau mimpi jelek apa gimana mimpi itu sebenarnya ada benar apa gimana ya kalau mimpi itu kan bunga tidur wajib ya kadang juga kita dari mimpi tersebut kita ada namanya eh apa ya semacamnya nanti yang akan kita rasakan nih nih saat ini saya rasakan nih satu mimpi gimana ya kan gitu itu atau seperti apa apa Dejavu nah Dejavu itu yang menggerakkan itu biasanya dalam pikirannya itu Jin Jin itu kan bisa masuk ranahnya kemana saja kedalam mimpi kita bisa kedalam pikiran kita bisa kedalam hati Jin Jin yang masuk dalam pikiran kita saat kita istirahat Nah kita itu kan tidur itu kan tidak serta merka tata sana itu jadi separuh separuh jiwa itu ya ada di dunia dan ada di awam acaranya mungkin di di bawah sadar jadi kalau kita berbicara wangsit banyaknya penerimaan itu lewatnya itu pikiran dan hati mungkin juga apa namanya dia ada di depan tapi yang ini biasanya Jin kebanyakan lalu wangsit yang benar itu dia akan seperti ini ya jadi misalkan saat kita setelah tertidur kita solat tahajud nah kita berzikap di malam hari intinya kita langsung kepada dat kita meminta insyaallah kalau nanti disitu akan ada arahan juga itu Jin itu tergantung ada yang katakanlah menfakir kasarannya Jin yang akan selalu mengganggu dalam keadaan tidak baik ada juga kasarannya Jin muslim yang mendampingi misalkan katakanlah apa permintaan kamu untuk diri kamu ke Tuhanmu ya ya mintalah kamu kepada zatmu yaitu Tuhanmu karena Allah akan memberikan sesuatu tidak melalui perantara Allah sudah kunfaya pun la ilaha illallah muhammad rasulullah Allahumma sallam siddhina muhammad ya ya kamu mengakui Tuhanmu dan muhammad adalah putusanku disitulah Allah akan memberikan satu penikmatan mungkin dalam kehidupan mungkin dalam kesembuhan mungkin juga di dalam kesakitan intinya Rizky Rizky itu bukan sekedar uang tapi kesehatan terus sakit juga Rizky tapi kalau untuk keadaan pengalaman saya udah punya pengalaman saya lagi tidur ada yang bangunin bangunin katanya udah malam tidur aja tuh Cokot milik kamu Rizky kamu ambil ambil nah berhubung sekitar 8788 itu ada mister karung itu dalam arti masih gawat lah gitu nah saya jadi menunggu siang enggak tidur lagi tuh saya langsung tadi malam itu ada yang bisik itu saya langsung pergi-pergi itu bareng itu ada betul ada tetapi dalam mimpi itu tidak disebutkan namanya apa enggak tapi barang yang disampirin ku saya itu ada makhluk utara lebih dulu di jembatan itu tuh nah saya begitu bicara ya sendiri ada kayak orang gila yang gak maulah walaupun apapun kalimat-kalimat tadi malam setelah mau ambil setelah itu bulan depan lagi lagi tidur dibangun lagi kamu enggak mau susah sih mau enaknya aja ya itu ambil dibawah tegangan tinggi tuh yang sekarang dekat tol itu pet-pet petang yang dipindahin gitu kan ya nanti saya udah siang lagi disitunya ada barang disitu nah ada barang kris lah begini metris batuali di rajutan nah saya nggak ambil lagi tuh pikiran saya gini saya punya anak dua juga susah ngempanin itu apalagi ini sekian banyaknya tuh gitu jadi saya cuman bicara seperti itu ya udah nggak ngambil lagi jadi gini itu ada namanya orang yang disukai itu orang-orang yang disukai atau penganut mas penganut kaya nah nggak waduh eh eh udah dipotong banget nih eh 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 nyelaman penganut nah dimana ratanya mengeskudungan Kak Jin gitu musik dalam banget Kak Jin deh ya bukeran itu ada jadi kita tidak berbicara mengharapnya itu ada yang disukai namanya orang yang disukai jin itu misalkan saya misalkan saya jadi jinnya ya ini adalah rumah saya jen itu kan ada di batu ada di benda sebenarnya jin itu sukanya itu di alam kayak semacam di antar swongsong ruas pepohonan kayak contohnya bambu itu jin suka terus di batu-batu jen itu suka di air ini itu suka jadi karena jenis suka di tempat-tempat yang lembab nah yang tadi Bapak bicarakan itu Bapak berarti disukai jin adanya disukai jin berarti Bapak katakan maaf ya beneran ya pernah melakukan mungkin tirakat dimana ini dimana itu tuh itu biasanya jin itu selalu mengawasi manusia gimana caranya saya mengganggu kamu nih untuk kamu ke arah ke kiri itu jin itu pasti tinggal hati kitanya aja mau ke kiri atau kekamu dalam konteks tirakat itu belum ada hijab ya Mas apanya sekitar tirakat dulu belum sampai ke hijab ataupun janji dulu Nah kalau sudah janji itu ada namanya eh persekutuan Nah kalau sudah persekutuan itu pasti ya yaitu ya termasuk orang-orangnya jadi kayak persekutuan contoh gini umpama ya niatan ah saya mau niatan mau nyupang nih nyupang kera itu sudah niatan saja itu dari misalkan dari sana itu sudah nih udah ini yang kita misalkan datang ke dukun misalkan saya mau nyupang kera Nah itu sudah disampaikan ada namanya lama dukun itu mengirimkan lama ya sudah mau jadi atau tidaknya ya katakanlah wah saya nyupangnya gagal saya nggak kasih bukannya gagal justru sebenarnya itu yang memang ingin nyupang itu akan dibikin sengsara tapi disini kan orang yang mau nyupang itu diberi kenikmatan dulu tapi sebenarnya itu adalah satu kesengsaraan untuk sampai dengan anak ada bahasa kita ngambil harta sekayanya saat ini adalah kita ngambil harta daripada anak dan cucu walaupun menurut kata kita itu gagal gitu tuh akhirnya pindah nyupang lagi itu jiwa kita itu sudah digadahkan karena sudah dikirimkan lama dari dukun tersebut ke empuknya jadi hati-hati dalam dalam hal untuk wasp yang kaya wasp datang ke rakam ini nih itu hati-hati itu bisa ada namanya satu persokong pelan atau perjanjian tanpa diketahui oleh diri kita biasanya kayak gitu pernah daripada dukun maka kenapa yang namanya ingin meminta kekayaan pasti ada namanya satu darah darah itu mungkin bisa binatang atau manusia tergantung dari perjanjian ada juga yang kasih udah nggak apa-apa makanya kepala kebawah saja kan gitu ya sebenarnya itu juga sama pun dan saya arahkan itu mungkin itu eh sebenarnya bukan dari kebudayaan orang berbicara-bicara akan kebudayaan Nah kalau kayak gini ini namanya kebudayaan nih kita bertawasul bersolawat mungkin kata yang jenggo juga tutup kami di akhirnya tapi kita ini adalah budaya budaya jadi budaya yang positif jadi kalau berbicara kita ini kesyariat itu bukan kita ini adalah budaya-budaya kita apa kita bersolawat berzikir gitu loh ini kita kita saat ini disini kita sedang menjalankan budaya tapi kalau sudah sampai ke arah-arahnya walaupun itu kambing ataupun gerbau itu sudah termasuknya ke darah musrik karena sudah ada darah bukan disebut tradisi atau aget apanya itu yang ada harus ada kepala kami apa-apa sebenarnya mereka mengatakan tradisi atau budaya tapi dalam hal konteksnya ini sudah ada persokutuan jadi orang yakinnya percayanya kalau kita menyembelai kerbau nanti akan digantakan musibah gitu beda dengan kayak gini ini kita yang sebenarnya dinamakan budaya itu seperti ini berkumpul gitu tuh tidak ada namanya jiwa terkuali kalau misalkan itu sudah kebiasaan ini jadinya kebiasa adat-adat terima kasih